Ijaz selalu merasa sengsara. Sejak lima tahun pernikahan berjalan, Pak Bumi sudah membawa perempuan ke rumah. Di kubuk inilah ia tinggal. Tidur ditemani rongsokan hasil buruannya dan nyamuk yang beterbangan. Tak ada pilihan lain. Betah-tah betah, hanya inilah yang dimilikinya. Pria 65 tahun ini hidup sendiri di sebuah kubuk. Sebenarnya ia mempunyai seorang istri, sebut saja namanya Ijaz. Namun kini sedikitnya lima tahun sudah mereka pisah rancang. Istrinya memilih tinggal dengan anak pertamanya di kawasan Tanah Abang. Pernikahan yang telah berlangsung sekitar 40 tahun ternyata belum menjamin kebahagiaan. Ijaz selalu merasa sengsara. Sejak lima tahun pernikahan berjalan, Pak Bumi sudah membawa perempuan ke rumah. Ijaz saat itu baru saja pulang dari kubuk. Ijaz saat itu baru saja pulang dari kubuk. Pemakanan salah seorang kerabatnya. Hier eli di kolon dibawa perempuan ke depan dengan biblical ranте. Pak Cukupu, Pak Cus. Pak Cus muk kuku? Pak Cukupu, Pak Cus Udah di mana? Aku baru pulang. Ya sudah pulang. Oh lama betul sih? Kenapa sih Bu? Iya. Bapak akan mencari aja Bu. Lompok. Tolong. Aduh, Bapak itu bagaimana sih? Sebentar aja Bu. Pak, ini baru pemakaman. Masuk-masuk dulu. Ah, langsung aja. Nanti aja. Sebentar Bu. Bapak pengen rokok. Iya nanti saja pilih rokoknya. Ayo cepat Bu. Tunggu dulu. Udah jumpa. He, siapa tembakan itu Pak. Bapak. He. Nanti lagi aku tahu jangan. Tidak tahu nggak Lu. Mbak. Anak-anakku sudah lemah, guembre Anda sudah tua. Kenapa tinggal aku pem guidance. Bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, bukan siapa. Bukan siapa, bukan siapa. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua anaknya, Yanto dan Indah. Sakit hatinya tak terbendung lagi pada suami yang telah menghianati kesetiaannya sepulama ini. Ia pun pergi dari rumah mereka. Aku akan pergi. Aku juga juga datang hari ini bersama kamu. Enggak! Anakku ya, Anakku. Sudah juga pergi! Anakku ya, Anakku ya. Anakku ya, Anakku ya. Terima kasih.